Ya saudara kita mulai kompas pekalengan dengan berita rampungnya pembangunan jalan tol penjagaan Pemalang. Jalan tol ini sudah bisa digunakan pada awal November mendatang, karena rencananya akan dirismikan pada akhir Oktober ini oleh Presiden Joko Widodo. Beginilah kondisi ruas tol penjagaan Pemalang, jalan bebes hambatan sepanjang 37 km yang melintasi Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang ini telah rabung dikerjakan 100% dan siap untuk dioperasikan untuk mengurai kepadatan lalu lintas di jalur Pantura. Pembangunan fasilitas jalan tol meleputi gardu tol, res area, dan SPBU juga telah selesai. Di sepanjang ruas tol ini terdapat 4 res area, yakni dari arah Brebes Timur di km 275 dan 287, sedangkan dari Pemalang di km 294 dan 282. Dua res area merupakan res area tipe A yang dilengkapi SPBU, yakni res area km 275 dari arah Brebes Timur dan km 282 dari arah Pemalang. Dua gardu tol yakni gardu tol Tegal dan gendulan Pemalang juga telah selesai dibangun. Menurut Kepala Cabang Operasional Penjagaan Pemalang Tol Road, pengoperasian ruas tol penjagaan Pemalang Seksi 3 dan 4, terencana akan dirismikan oleh Presiden Joko Widodo pada akhir bulan Oktober 2018 mendatang. Kepala Cabang Operasional Penjagaan Pemalang Seksi 3 dan 4, yaitu Presiden Joko Widodo pada Pemalang, itu kondisinya sudah 100% dan siap dioperasikan. Kendala paling utama adalah kita menikmati jadwal peresmian untuk bisa dioperasikan. Informasi terakhir, mungkin dari istana masih meninformasikan, akhir bulan ini masih memiliki untuk kita rencana di sepulang. Jadi, mudah-mudahan kita berdoa bersama akhir bulan ini untuk tol penjagaan Pemalang Seksi 3 dan 4, siap dioperasikan dan siap diresmikan untuk bersama yang dimasarkan. Dengan rampungnya pekerjaan ruas tol penjagaan Pemalang, maka ruas jalan tol dari Jakarta menuju Jawa telah tersambung hingga eksit tol gendulan Pemalang. Sedangkan ruas tol Pemalang Batang dan Batang Semarang hingga kini masih dalam tahap pembangunan.